Di rumah bocor inilah tempat tinggal 4 orang anak yang saya ajar di FLC Ogopuyo. Rumah berdindingan bambu dan beratapan daun. Ketika hujan turun, maka rumah ini akan bocor. Dan saat malam hari, rumah ini sangat dingin karena udara bebas masuk dari lubang-lubang di lantai maupun dinding. Ditambah lagi letaknya yang berada di pegunungan sehingga membuat dingin menembus hingga ke tulang. Rumah ini ditinggali oleh Ibu Tinani dan suaminya Bapak Insagi serta kelima anak-anaknya. Mereka mempunyai anak perempuan satu-satunya yang bernama Indriani. Meski menjadi anak perempuan satu-satunya, tidak ada sifat manja sedikitpun yang ia miliki. Pagi hari, ia bersiap untuk pergi sekolah. Mandi, mencuci, dan menjemur pakaian yang ia pakai merupakan rutinitas yang ia lakukan sebelum berangkat. Setelah selesai, ia dan adiknya kemudian berjalan menuju sekolah. Di sekolah, Indriani dan teman-temannya belajar dan diberikan makanan tambahan. Ia dan ketiga saudara laki-lakinya mulai bisa merasakan sekolah sejak kehadiran guru-guru tangan pengharapan ke Dusun Ogopuyo, yaitu Agustus 2020. Kini Indriani sudah bisa menulis, membaca, dan berhitung. Sepulang sekolah, ia akan mengerjakan PR, mengambil air, kemudian mencuci piring. Setelah itu, Indriani juga memasak talas untuk memberi makan adik-adiknya. Dengan segala keterbatasan yang dialaminya di pedalaman, tidak membuat ia sedih. Baginya, bisa bersekolah adalah sebuah kebanggaan yang sangat disyukuri. Pendidikan adalah salah satu jembatan untuk mencapai masa depan yang cerah. Pendidikan anak usia dini, atau PAUD, merupakan gerbang awal anak mengenal pendidikan di sekolah. Dan hingga saat ini, ada 53 anak pedalaman yang sudah merasakan pendidikan di tempat ini. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program feeding bagi anak-anak yang ada di FLC Ogopuyo, Sulawesi Tengah. Helping people live a better life.